Oke disini pinjaman saya di aplikasi YouPayletter sudah berhasil ya guys ya Dan disini adalah bukti pembayarannya disini sudah masuk ke dalam rekening saya sebesar 500 ribu rupiah ya guys ya Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel pencari recen Oke guys pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial Cara melakukan pinjaman uang atau pinjaman online di aplikasi YouPayletter ya guys ya Jadi untuk kalian yang belum tau apa itu aplikasi YouPayletter Jadi aplikasi YouPayletter adalah aplikasi Payletter ya guys ya Yang memberikan banyak kita kelebihan Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu YouPayletter dan juga kelebihannya Dan juga cara pendapatannya ya guys ya Nanti kalian bisa cek video saya sebelumnya Nah dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan pinjaman uang di aplikasi YouPayletter ini Oke disini yang pertama pastikan akun kita sudah lolos verifikasi atau sudah di ACC ya guys ya Jadi untuk kalian pengguna baru yang ingin melakukan pendaftaran di aplikasi YouPayletter ini Nanti kalian silakan klik link yang ada di deskripsi ya guys ya Supaya nanti kalian mendapatkan voucher tambahan Nah jadi disini Nah jadi saat kita sudah di ACC nanti kita akan mendapatkan limit Payletter guys ya Nah jadi limit Payletter ini berbeda-beda tergantung data diri kita ya guys ya Nah jadi limit Payletter ini tidak bisa kita tarik langsung ke dalam bank Kalau misalkan nanti kalian ingin mencarikan limit Kalian harus membuka jasa ketiga ya atau jasa gestun Nah jadi disini Nah tapi disini YouPayletter ini banyak sekali kelebihan ya Salah satunya adalah disini bunganya 0% sampai dengan 10 hari Jadi kalau misalkan nanti kalian menggunakan limit Payletter di YouPayletter ini Kalian tidak dikenakan bunga sama sekali ya Asalkan kalian membayar sebelum 40 hari ya guys ya Atau kalian tidak boleh melewati Kalau misalkan nanti kalian melewati batasnya Nanti akan dikenakan bunga ya guys ya Nah selanjutnya disini terus bagaimana cara melakukan pinjamannya Jadi disini YouPayletter mengeluarkan fitur baru disini ya Ada dana instan disini Nah disini kita coba klik dana instan disini Nah jadi disini dana instan Nah disini ada kelebihannya dana instan dan Payletter merupakan produk yang berbeda Dimana masing-masing memiliki limit tagian dan jatuh tempo sendiri Nah jadi disini kelebihannya Walaupun kita masih memiliki tagian di dalam limit Payletter Disini kita tetap bisa mengajukan pinjaman di dana instan ini ya guys ya Selama tagian Payletter kita tidak melebihi jatuh tempo ya guys ya Nah disini saya mempunyai tagian disini Nah jadi disini tagian saya sebesar 1.358.000 Jatuh tempo pada 23 Juni ya guys ya Dan disini saya akan mencoba meminjam uang di menu dana instan ini Nah disini limit kita adalah 500.000 rupiah Jadi untuk pengguna baru itu limitnya itu 500.000 rupiah ya Karena disini itu masih dalam Menunya itu masih baru ya Masih dalam tahap pengembangan mungkin ya Mungkin kedepannya akan ditambah lagi limitnya Oke disini kita akan langsung saja meminjam Disini kita yang pertama klik ajukan sekarang Nah disini Nah disini jatuh tempo akan Tiga priori pinjamannya adalah 30 Rupiah Dan jatuh tempo pada 20 Juli 2023 Dan untuk bunganya adalah 60.000 rupiah Jadi sebelumnya nanti kalian tinggal masukkan saja rekening bank kalian di bawah ini ya guys ya Setelah itu kalian tinggal klik konfirmasi disini Nah disini kita tunggu beberapa saat Kita geser ke bawah Nah jadi setelah kalian geser sampai bawah Disini kita tinggal tanda tangan digital Kita klik Nah disini kita tanda tangan Setelah itu disini kita Setelah itu disini kita klik kirimkan Setelah menandatangannya kita klik kirimkan Lalu disini kita masukkan pin Ya oke disini pengajuan diterima ya Sistem sedang menuju proses pengajuan Jadi disini pengajuan saya sedang diproses Disini kita coba lihat kerincian Ya oke disini ternyata pengajuan saya sudah berhasil ya Jadi install Jadi setelah pengajuan langsung berhasil ya guys ya Disini adalah Disini kerinciannya Pinjaman saya adalah 500.000 rupiah Periode pinjaman 30 hari ya guys ya Dan bunganya adalah 60.000 rupiah Nah disini kita akan coba kembali disini Nah kita kembali ke dana instan Oke di menu dana instan ini Pinjaman saya sudah berhasil ya guys ya Pencarian sudah berhasil Dan ini adalah bukti bahwa pencarian saya Di aplikasi Yupa Letter ini Sudah masuk ke dalam rekening Di BRI saya sebesar 500.000 rupiah ya guys ya Dan disini jatuh tempo pada 20 Juli Oke jadi ini ada saran untuk kalian ya guys ya Jadi untuk kalian yang ingin melakukan pinjol Usahakan kalian tuh bener-bener kepepet Tidak ada pilihan lain selain pinjol ya guys ya Misalkan seperti ada kepentingan atau keperluan mendadak ya guys ya Dan jangan gunakan pinjol untuk kepentingan pribadi Seperti berfoya-foya Ataupun melakukan judi ya guys Jangan sampai Nanti kalian akan berat untuk menanggungannya ya guys ya Oke jadi itu adalah saran dari saya guys ya Oke sekian video kali ini ya Semoga video kali ini berbamat untuk kalian Jangan lupa kalian subscribe channel Petiracan Supaya nanti kalian mengetahui informasi Seperti keuangan dan cara mendapatkan uang Dari internet lainnya Oke sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya